Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Sakit hati kepada istri seorang suami di Manukwari Tega membunuh istrinya. Operasi Zebra digelar, polisi dan pengendara terlibat kejar-kejaran. Stok vaksin di Papua kosong, syarat wajib vaksin boster bagi penumpang pesawat dan kapal ditiadakan. Stok vaksin di Kabupaten Timika kosong. Sudah 3 bulan ini tidak tersedia atau kosong. Kosongnya stok vaksin membuat Dinas Kesehatan mengambil kebijakan, tidak memberlakukan persyaratan wajib vaksin boster bagi penumpang pesawat dan kapal. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynolds Ubra mengatakan, ketidaktersediaan vaksin sejak 3 bulan terakhir menghambat vaksinasi kepada masyarakat. Pada tanggal 5 Oktober, kakuman vaksinasi COVID-19 di Mimika untuk dosis pertama, itu sudah mencapai 83 persen. Kemudian dosis kedua mencapai 69 persen. Dosis ketiga, itu sudah mencapai 42 persen. Nah, poster kedua atau dosis keempat itu adalah 0,51. Kami sudah dalam 2 bulan terakhir, kalau masih di 3 bulan terakhir, stok vaksin di Kabupaten Mimika itu saat ini belum tersedia. Ini kami pantau melalui aplikasi Smile, sehingga ini juga menghambat masyarakat yang masih ambisias untuk melayana masyarakat di COVID-19. Meskipun Sabtu hari ini kalau kita lihat kasus COVID-19 di Mimika masih bisa dikendalikan, dan kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Memang di Dinas Kesehatan Provinsi Papua pun, menurut informasi yang kami peroleh, pastinya juga tidak tersedia. Nah, apa yang kami lakukan hari ini? Buat para pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan, kami sudah melakukan koordinasi dengan Kandor Kesehatan Pelabuhan, Klas Tidia Biat yang di Mimika, dan juga para Kepala Puskesmas untuk dapat menerbitkan surat keterangan dan juga catatan terkait dengan periwayat orang yang sudah menerima vaksin atau yang belum menerima vaksin. Apalagi yang sama sekali belum menerima vaksin, itu dari Puskermen bisa menerbitkan catatan. Walaupun stok dosis vaksin saat ini kosong di Tim Mika, namun kasus COVID-19 di kabupaten ini terkendali dengan baik. Igo Batmomolin melaporkan dari Tim Mika, Papua. Kendati pemerintah belum mengumumkan pandemi berakhir, namun kasus COVID-19 cenderung mulai meredah. Di Merauke sudah lebih dari sebulan, RSUD tidak lagi merawat pasien COVID-19. Kadinkas Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, hingga Rabu kemarin, Dinas Kesehatan tidak menerima laporan kasus COVID-19, sehingga saat ini Merauke bisa dikatakan aman. Kendati angka kasus COVID-19 nihil, warga diminta tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan. Masker sebisa mungkin tetap dikenakan, khususnya di ruangan tertutup. Pemerintah dalam waktu dekat, berencana menyatakan pandemi berakhir, karena angka kasus COVID-19 terus menurun, termasuk angka kematian yang diperkirakan juga menurun, sekitar 10 kasus per hari di seluruh Indonesia. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Obat malaria atau obat biru yang sempat mengalami kekosongan, kini stoknya sudah tersedia. Pelaksana Bupati Mimika, Johanis Retop, meminta warga tidak perlu khawatir lagi, karena ribuan obat malaria atau obat biru, telah dipasok ke sejumlah fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini juga tengah bekerja keras, menekan wabah malaria di Mimika. Kita sudah, obat sudah cukup. Obat cukup banyak. Kalau kemarin-kemarin obat cukup banyak, tetapi cepat habis karena orang sakit banyak. Kan begitu, obat ini sangat tergantung dengan jumlah orang yang sakit. Jadi kalau orang sakitnya banyak, ya cukup obat banyak juga tetap habis. Mudah-mudahan dengan stok obat yang sekarang ini banyak, mudah-mudahan orang juga akan cepat. Cepat, orang yang sakit sedikit, sehingga bisa bertahan cukup lama. Kita nanti hari Senin, Provinsi Papua akan mendeklarasikan penurunan stunting di Jayapura hari Senin besok. Kalau kita sudah melaksanakan tahun lalu, 2026 target Mimika, sedangkan di Jayapura targetnya 2020, penurunan angka malaria. Kita harap malah dia sekarang, akan betul-betul kita eliminasi semaksimal mungkin dengan segala macam cara, karena eliminasi ini malah yang ini bisa dapat dieliminasi oleh semua sektor. Semua sektor, lingkungan, kayak infrastruktur, air bersih, makan minum, ketekanan pangan yang cukup, kemudian obat yang tersedia, dan lain-lain. Jadi itu kurang lebih penanganan kesejahannya, kurang lebih sebagainya. Johanes berpesan agar warga yang terserang malaria segera mengkonsumsi obat sesuai resep yang diberikan. Ia juga berpesan, warga selalu menerapkan 3M di lingkungan untuk mencegah terserang penyakit ini. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin, melaporkan. Igo Batmomolin, melaporkan.